Jadi yang kedua, kenapa dimulai dengan basmalah disini diterangkan amalan bimaja'a'anin nabi, yaitu mengamalkan dengan apa yang datang dari nabi, maksudnya amalan bimaja'a'anin nabi, mencontoh nabi, mensuri tauladani nabi, beramal dengan apa yang datang dari nabi, maksudnya mencontoh nabi. Nah kenapa kita dikatakan mencontoh nabi dengan basmalah? Karena nabi yang bersabda, dimana nabi alaihissalatu wassalam, beliau sabdakan dengan tegas, kullu amrin zibalin, kullu amrin, setiap urusan, kullu amrin, setiap urusan, zibalin, yaitu urusan yang punya arti, punya makna, bukan urusan yang tidak punya makna. Zibalin, urusan yang punya arti. Urusan apa saja yang berarti? Nah arti, maksudnya yang berarti itu yang baik. Urusan yang baik, bukan urusan maksiat. Jadi disini dikatakan oleh nabi alaihissalatu wassalam, setiap urusan yang memiliki arti, memiliki makna, atau urusan yang baik, layub da'u fihi, yang tidak dimulai. Nah makanya tadi dikatakan bukan yap da'u, kalau yap da'u memulai. Tapi disini dimulai. Jadi suatu pekerjaan baik, yang tidak dimulai, fihi, di dalamnya, atau dalam melakukannya. Bi bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillahirrahmanirrahim, maka nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, fahuwa akta, maka dia terputus. Akta itu terputus. Nah kemudian dijelaskan, yaitu terputus dari apa? Yaitu nakis, kurang. Wa qorilul khairi wal baraka. Sedikit khairnya dan sedikit berkahnya. Jadi, kalau kita memulai suatu pekerjaan tanpa basmala, nanti terputus berkahnya, terputus kebaikannya. Oleh karena itu, nabi selalu memulai segala amalnya dengan basmala. Sebagaimana Sayyidatuna Aisyah, Radhiallahu ta'ala anha, pernah meriwayatkan, kata Siti Aisyah, bahwa kanan nabi sallallahu alaihi wassalam, yuhibbu an yabda'u kulla syai'in atau kulla syu'uni bi bismillah. Yaitu bahwa dulu nabi selalu suka sekali, memulai segala sesuatu dengan bismillah. Pakai baju baca bismillah, mau mandi baca bismillah, mau tidur baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, keluar baca bismillah, mau ngakpain aja, mau kerja, nabi gak pernah lupa bismillah. Nah, jadi artinya bismillah ini bukan hanya anjuran melalui lisan nabi, tapi juga melalui perbuatan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Nah, jadi udah terjawab tuh. Kenapa pengarang dalam nazomnya memulai dengan basmala? Pertama, mengikuti Qur'an sesuai tertibnya. Kedua, yaitu mengikuti amalan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Yang ketiga, ta'asyan bin nabi sallallahu alaihi wassalam, fa'innahu yiftatihu kutubahu wa rasailahu bil basmala. Nah, ta'asyan ini juga artinya mengikuti, mensurita ladani nabi, ikutin aja, sambil mengharap berkahnya. Karena pada faktanya, nabi pernah menulis surat, ke raja-raja, ke pimpinan-pimpinan Qobail, nabi surati semua. Waktu itu, yang menjadi penulisnya sahabat. Tapi selalu nabi minta kepada sahabat, saat menulis surat yang hendak nabi kirim, ke pemimpin-pemimpin berbagai negeri, agar mereka masuk Islam, selalu dimulai dengan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah sebabnya, kenapa para ulama kita, selalu, banyak, kalau memulai kitab tuh, selalu dengan basmala. Bahkan kadang-kadang digabung, ada basmala, ada hamdalah. Karena ada hadis lain bunyinya, sama seperti tadi, kulu amrin tibalin, layub da'ufihi bilhamdirillahi rabbil alamin. Nah, jadi ada hadis lain, yang isinya bukan bi-bismillah, tapi bilhamdirillahi. Nah, karena itu, ulama menggabungkan. Jadi, alangkah bagusnya, kalau kita menulis suatu tulisan, dimulai dengan basmala, dan juga dimulai dengan, hamdalah. Nah, jadi semua itu, mengikuti daripada sunnah, Nabi kita Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian, di bagian ketiga ini, juga diingatkan, salah satu surat, yang dikirim oleh Nabi, adalah, ila harakal. Harakal itu, kalau dalam, bahasa latin, Heraklius. Heraklius itu, Kaisar Romawi. Nah, kalau kita baca sejarah, ada tulisannya, Kaisar Romawi, yang bernama, Heraklius. Nah, Heraklius itu, dalam bahasa Arabnya, Herkel. Di sini ditulis, Herkel. Nah, jadi Herkel ini, termasuk, salah satu raja, yang disurati oleh, Nabi alaihi wasallam. Jadi, kalau, Kaisar Romawi, disurati oleh, Nabi, dia simpatik, dengan surat tersebut, surat Nabi, gak disobek, tapi juga, dia gak sambut. Nah, karena, hulu balangnya, para menterinya, perdana menterinya, semua, mencegah, jangan sampai, Kaisarnya ini, terpengaruh, dengan ajaran Islam. Nah, sementara, Heraklius melihat, karena, pejabat-pejabatnya semua, tidak ada yang, simpatik dengan Islam, dia tidak berani, untuk menunjukkan, kesimpatikannya. Tapi, setidaknya, dia tidak menyobek, surat Nabi, tidak membuang, surat Nabi, tidak menghina Nabi, walaupun, dia tidak terima Islam. Kemudian, kalau, Najasyi, dia masuk Islam. Najasyi, masuk Islam. Kalau, pemimpin Mesir, dia, tidak masuk Islam. Tapi, surat Nabi, disambut, dan, dia kirim, hadiah buat Nabi, yaitu, seorang hamba sahaya, yang bernama, Maria Al-Giptia. Nah, jadi, itu hadiah, dari Raja Mesir, dia hormati Nabi, dia terima suratnya, tapi, dia tidak masuk Islam. Cuma, dia hormati surat Nabi, dia kirimkan hadiah buat Nabi, dan hadiahnya diterima oleh Nabi. Tapi, di kemudian hari, akhirnya, orang-orang Mesir, banyak yang masuk Islam. Nah, kalau Persia, disobek surat Nabi. Jadi, surat Nabi, disobek-sobek, oleh Kaisar Persia, muara Kaisar Persia. Nah, kemudian, utusan Nabi, berhasil lolos, lari, dari kejaran Persia, dan, mengabarkan kebar Nabi, bahwa, surat yang dikirim oleh Nabi, alaihi salatu wassalam, disobek oleh Kaisar Persia. Saat itu juga, Nabi berdoa, apa kata Nabi? Mazakallahu mulkah. Allah, akan merobek, kekaisarannya. Yang lain gak? Yang lain gak ada yang nyobek surat Nabi, gak ada yang, yang macam-macam. Cuma kekaisaran Persia. Tepang, yang lain gak ada yang dikirim oleh Jizik? Yang lain gak ada yang dikirim oleh Jizik, yang lain gak ada yang dikirim oleh Nabi, Amin. yang lain gak ada yang dikirim oleh Kaisar Persia. Yang lain,